Hai memang basic serikandi enggak adalah enggak ada lawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aletsoy ketemu lagi bersama saya mas air Oke jadi pada video kali ini kita bakal coba mereview kodenya ya ini adalah kodename winglet spesial Amelie bisa dan nanti tuh di AC swinglet ini ada bonusnya jordas juga atau jorong aja sih jadi untuk kodename winglet ini statusnya berapa ya warna itu ya jadi karena minat kalian harus eme membelinya ya untuk semuanya udah taruh deskripsi kalau kalian berminat ya ini untuk akhirnya saya di kirimin main sama Mas Joyo atau si pemilik atau pembuatnya asesinya ya bisa ini untuk afor jb3 mnxrpc ya bisa enggak tahu untuk ke kodename lainnya apakah support atau tidak ya kalau gak salah sih support di semua kodename yang diromba di Serikandi pokoknya ya pokoknya yang yang masih ada di busrikandi ini bakalan support kayaknya ya guys yo ya kayak misalnya jb5 mnxrpg atau apalagi selain itu atau lagi terlupa saya cuma dua itu deh yang lainnya malah lupa ya Oke sekarang kita lanjut aja untuk coba mereview wingletnya aja langsung dan bonus-bonusnya seperti tortas atau ACC lainnya yang ada siap kita mulai dulu dari wingletnya yang utama ya bisa kita mulai winglet yang nomor harus haduh oh ya saya juga ini pakai livery Amelie yukisya tuh Reva holiday tapi ini yang versi old-nya kayaknya old-nya apa yang barunya lupa cuman oke sekarang kita mulai aja langsung ke nomor satu wingletnya seperti ini nah ini standar dan sini ada udah sih ngateng hahaha udah sih yang tegak berdiri seperti itu ya bisa dan di belakangnya juga ada wingletnya tuh seperti ini tuh lepas tuh ya tuh ngomong-ngomong cuma kayak gitu nomor dua kayak gini nah tuh dia lebih lengkap ya tuh ya tuh yang belakangnya jadetohin strip ada hidrolik hidrolik gitu gitu lah ya tuh untuk yang depannya kayak gini itu nomor satu lagi nomor dua kayak gini odesinya hilang terus untuk yang nomor tiga kayak gini ya ini waktu masih muncul lagi untuk si dasinya terus ini banyak juga lebih ases harusnya lebih rame tuh gitu Wah tuh kayak gitu untuk yang bagian belakangnya kayak gini Nah tuh sama nggak kayak yang nomor dua tadi Oh beda-beda-beda tuh ini kayak ada apa sih ini namanya tuh kayak menurut saya tuh taran buceng hahaha nggak tahu sih namanya apa selanjutnya nomor empat kayak gini Oh tuh nomor empat eh ada antena guys disini dua antena cuma tersedia di winglet nomor dua dan nomor tiga ada ya nomor satu dan empat tidak ada kayaknya yaitu yaitu nomor empat kayak gini tuh gini Oh dia malah ada gandulan basuh kayak yang tadi ada enggak Oh ada tapi cuma satu Wow oh gitu-gitu lah pokoknya ya tuntungan pendepan kayak gini nah nih tuh gitu 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 Nah kita bakal pilih yang nomor tiga aja saya lebih rame nomor tiga sih ah terus kita bakalan cobain ini lihat bonusnya atau kortas corong artasnya di hort ya guys ya kalian masangnya di sini di telolet sini lah pokoknya ya nah nih untuk yang nomor satu kayak gini dia munculnya malah di sebelah kanan ya padahal kita muncul apa milih tadi sebelah kiri tuh sebelah kanan terus yang nomor dua kayak gini tuh di sini munculnya nomor tiga kayak gini dan di depannya untuk nomor empat kayak gini tuh dua biji ya mantap terus ini kita hilangin dulu yang nomor empat di sini tuh kayak gitu lokasinya juga sama-sama aja cuma beda-beda posisinya gimana sih sih kayaknya ya kayaknya sama aja sih terus untuk ini kita bakal pasang yang nomor dua terus ininya kita bakal pasang tadi yang di tengah kalau enggak salah ada di nah ini enggak di goset eh mantap terus selanjutnya kita bakal pasang apalagi eh ini ini kata Mas Cahya tadi ada ini apa namanya Cahya pasang saya lupa ada ada ini apa namanya eh ini malah ini sih apa namanya ini ini loh nah ini ada besi pelindung besi aksesoris seperti ini di sini ya bisa tuh muncul di sini gitu untuk nomor satu kayak gini tampilannya nomor dua kayak gini gini ya tuh tuh itu nomor tiga kayak gini untuk nomor empat kayak gini nah lu merempat apa bedanya sama ya nomor tiga Oh ini cuma nyalah yang kunti disininya hilang bisa berarti yang paling rame atau yang paling melengkapi adalah nomor satu ya guys ya udah seperti ada lagi ACC nya cuma itu aja sih kayaknya ya untuk bonus-bonus dan yang ada di ACC winglet ini Oke terus kita bakalan coba pasang sutro basis di sini karena sini belum terpasang strobo belah ada lampu lemkolnya saja ya besok nah untuk setrobo kita bakal pasang yang full bulan ngeja pokoknya kita pasang full sutro boh nasus ini ini ada di sini Oh ada di sini sini ada sini ada pokoknya kita pasangin semua ya yang ada bisa dipasang nah gitu nih bagian sini muncul teman atau ya untuk begini ini di kolom bank bagian sini Oh ya itu enggak ada untuk sini interior jatuh ya terus buka belakang dan kayaknya udah sih main aja satu warnanya kita ganti dulu coy nah ini ini nice nah udah tau warnanya udah terganti semua itu udah selesai nunggu serbunya nggak ada lagi tembc kita pasang nih udah nggak ada lagi nih sini nggak ada udah kebuk udah jadi aja badin teriap tahu ada sisi waduh atau kita coba lihat-lihat dulu makanya nantupun sini nggak ada sih untuk bagian sini kurdain tidak ada untuk ini tidak ada juga karena memang cuma wingletnya kisah yang tersedia aslinya ya kisah bonusnya cuma cortas udah ya untuk bagian ini ya enggak ada lagi yang bisa kita tampilin itu review udah ayo kita langsung aja masuk ke dalam gameplay sudah di dalam gameplay kita atlet dulu sebelumnya kita kita bakal cari tempat yang rada terang oke kak atlet dulu sekarang saya lagi di mojo kertawa btw ya kisah tuh oke kita pindah posisi dulu apa puter-puter kepala ya kisah puter kepala dulu untuk ada lahan sini sebesar maju-maju-maju nah kita bakal ngiyup dulu disini ya guys ya oke kita langsung coba review yang mesti kita di nah turun dulu turun dulu kali ya turun dulu ya nah 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 strupunya hidupin dulu nah hahaha mantap bukan tuh strupunya jangan keren banget sini ruame banget strupunya ya gitu tuh uh full strupu ya toh full winglet full strupu anjay ini suka banget nah ini dia untuk tampilan wabar ya set 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 di tenggelamin dulu dong nah ini nah untuk detail wingletnya yang nomor tiga tadi ya kalau nggak salah seperti ini untuk digital wingletnya ya ini yang paling rame yang paling saya pasang yang aksesorisnya paling rame kayak gini tuh wingletnya tuh dan ini juga bisa diwarnain ya cuma tapi saya lupa aja warnanya diwarnen warna oren kalau nggak salah harusnya tuh mengikuti list-list kayak gini nih kalau nggak salah tuh aslinya armada ini tuh wingletnya warna oren kalau nggak salah sih ya nah pokoknya kayak gitu ini tampilan wingletnya dan ini besi-besi aksesorisnya seperti ini besi pelindung atau apa sih namanya enggak tahu lah ya Nah untuk bagian belakangnya kayak gini wingletnya nah eh enggak kurang jelas nantar ya nah ambil posisi dulu nah seperti ini ya di bawah ada ganggulan busway itu dua biji yang kenal potnya sudah mengkotak ya guys ya terus apalagi udah sih antenanya ada di situ wah itu antena radio ya guys ya oke apalagi udah kayaknya nggak ada lagi yang bisa kita perlihatkan ya toh untuk armadanya kayak gini ganteng banget sih saya suka banget sih warna armadanya biru-birunya tuh ih 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 oh ganteng pokoknya guys ya kita langsung aja masuk lagi ke dalam kabin apalagi kita yang bisa kita perlihatkan apalagi nggak ada lagi ya untuk pintu bisa buka sih tuh oke udah kayaknya sih kita langsung coba bawa jalan-jalan aja sebentar dan kita coba apalagi udah sih gitu aja oke kita dipilih ke kiri haus uh uh hampir-hampiran jalan coi nah ini kenapa pada berhenti trafiknya ya tuh terus saya nggak menghalangi oh di sana ada anu paling trafik nyawur jadi kayak menghalangi jalan gitu ya oke di sini kita bakalan coba jualan-jualan di Mojokerto ya saya ada yang saya ada di Mojokerto ih ganteng banget jumpa armadanya coy ya jangan nggak ukur memang interior interior nah interiornya seperti ini ya standar tidak ada aksesoris yang aneh-aneh hehehe karena memang nggak ada aksesoris nih ya padahal itu kalau nggak salah tuh ada di aksesoris interior tapi siapa ya lupa saja sel tapi kalau nggak salah ya guys kebanyakan tuh kalau yang bagus-bagus itu sel ya guys ya jarang deh yang bagus tapi itu jarang gitu loh nih kita salip lagi nih dari pintu kereta api langsung mantap oke hehehe wuh wuh ini dibawa oleh juga enak ya tau tuh waduh memang basic serikandi nggak ada lawan hehehe nggak ada ya lawan semuanya ditabrak hehehe seberapa emang arah ini kerap sih setiap menghadap ke depan awal belakang selalu nabrak gitu loh padahal tadi sebelum menghadap ke belakang tuh lihat ke depan tuh sepi-sepi aja tau-tau gemberuduk menolosan anu nek apa namanya trafiknya gitu loh jadi tidak tidak bisa tertahankan oleh anu tapi ayah sih oke di sini kita langsung salip lagi ini oh lampu merah sini kita lurus ya guys ya lurus enggak papa boslah langsung aja hehehe kali ya sepi torenek trafik yo sempet dikit nah oh ya di sini tadi enggak pasang spoiler karena spoilernya masih standar jadi tidak usah dipasang bisa karena ya orinya juga eh bawaan armada ini itu enggak ada enggak pilih moiler gitu ngempet mulu suwe emang nasi wui sekalanya itu dahsyenya memang keren ya itu dahsyenya itu bisa diwarnai juga ya mengikuti warna winglet jadi kalau wingletnya diwarnain nanti dahsyenya juga kewarnai gitu ya jadi kayaknya cukup sampai disini dulu aja sih terima kasih untuk review winglet ini dari eh ini nama winglet tadi winglet Amelia yukisio nama wingletnya kalau enggak salah tadi sih memang ini kan di armada amelian itu tapi memang itu sih nama wingletnya ya guys ya winglet Amelia yukisio ACC winglet Amelia udah kayaknya cukup sampai sini dulu aja untuk videonya terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton sampai habis jangan jangan lupa tinggal yang sudah hidup saya menyalip kiri dan melalui ketikutan ke kiri dan jangan lupa tinggalnya subscribe dan like juga videonya coy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai maaf